Intro Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara kenal pamit penjabat Bupati Kapuas yang baru yakni Haji Darliansa dan penjabat Bupati Kapuas yang lama Erlin Hardy yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 Acara kenal pamit berlangsung di hall rumah Jobatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas Dia dari Sekda Kapuas Sebtedi, Unsur Forkopimda Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat dan sejumlah undangan lainnya Penjabat Bupati Kapuas yang baru Haji Darliansa dalam sambutannya mengapresiasi mantan Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy yang telah luar biasa membangun keharmonisan untuk memajukan Kabupaten Kapuas Menurut Darliansa, apa yang dilakukan Erlin Hardy tersebut tentunya menjadi landasan bagi dirinya untuk melanjutkan apa yang diharapkan untuk dibangun di Kabupaten Kapuas Sementara itu mantan Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy berpesan kepada masyarakat Kapuas untuk selalu menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan kekumpakan agar apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan untuk menjadi Kapuas yang maju suatu saat akan bisa dicapai Erlin Hardy juga memohon maaf apabila selamat dirinya bergawal dan bertugas sebagai Penjabat Bupati Kapuas ada hal-hal yang tidak berkenan juga tentunya mengharapkan dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kapuas secara menurut, kepada pegawai negeri sipil kepada guru dan semuanya warga masyarakat berkuas sekiranya kami di dalam masa melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati ada hal-hal yang kurang berkenan ada hal yang kurang supan di dalam kita berteman, di dalam kita bergaul untuk kehidupan kita sehari-hari kami mohon dimaafkan kami menyadari bahwa dengan waktu yang tidak terasa hampir 10 bulan lebih seperti apa yang saya sampaikan tadi banyak hal yang masih belum bisa kami lakukan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas sementara permintaan masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya secara menyeluruh ini tentunya tidak bisa semuanya kami lakukan untuk dipenuhi sebagaimana ketahui Erlin Hardy mengunturkan diri sebagai PJ Bupati Kapuas karena akan mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Kapuas tahun 2004 kemudian Haji Darliansah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Kalteng ditugaskan untuk menggantikan Erlin Hardy sebagai PJ Bupati Kapuas yang baru dari Kabupaten Kapuas Kermantan Tengah Irfan Shah meleporkan